Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Sahrul Dalam Mineritas Channel Disini saya akan mengupas terkait Salah satu buku yang Merupakan buku yang Umum ya Yang dibaca oleh entah itu dari kalangan umum Ataupun dari kalangan mahasiswa itu Judulnya adalah Tuhan izinkan aku menjadi pelacur Yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan Nah ini buku yang diterbitkan pada tahun 2003 Yang sampai sekarang itu masih Eksis dibaca khususnya untuk Apa aktivis-aktivis Mahasiswa Atau kaum-kaum kiri seperti itu Nah disini saya akan mereview sedikit Terkait Hal atau subtansi dari buku ini Itu Tuhan izinkan aku Menjadi pelacur Disini buku ini menceritakan Tentang keresahan Seorang Istilahnya muslimah yang taat Yang bernama Nidah Kirani Nah Nidah Kirani ini merupakan Salah satu jenis muslimah yang taat Apa Taat beragama Dan juga Merupakan salah satu jenis penggerak Dalam Organisasi ya Organisasi keislaman Di Nusantara Yang Istilahnya bersifat garis keras Nah Kemudian Nidah Kirani ini Yang awalnya Sangat gandrum Akan Organisasi Islam yang Lebih mengarah pada Pergerakan Ini Dikecewakan oleh Oknum-oknum yang berada Dalam organisasi tersebut Dan Tujuan dari organisasi Tersebut Tidak relevan dengan Apa yang diharapkan oleh Nidah Kirani Nah hal inilah yang memunculkan Rasa kekecewaan Dalam dirinya Dalam diri pribadi Dari Nidah Kirani Yang menyebabkan Apa Nidah Kirani ini memiliki Persepti bahwa Mengapa Saya ini sudah Taat beragama Taat beribadah Kemudian Menjalankan syarat-syarat Islam sesuai dengan Tuntunan Tapi kenapa Nidah Kirani Dikecewakan oleh Katanya oleh Tuhan Oleh Pergerakan-pergerakan Yang tidak beres ya Di organisasi tersebut Oleh karena itu Nidah Kirani tersebut Kemudian Istilahnya Meninggalkan Organisasi tersebut Yang berpusat ya Dalam suatu pesantren Kemudian Istilahnya Pergi ke salah satu Kampus Atau dosen Berkenalan dengan Salah satu dosen Yang merupakan Salah satu Germo ya Germo Artinya Istilahnya Wanita malam ya Wanita malam Yang memperkerjakan Beberapa pelacur Seperti itu Nah Nidah Kirani ini Kemudian Apa Membenamkan ya Cintanya juga Dengan salah seorang Laki-laki yang Hanya menikmati tubuh Dari Kirani Pada Malam Malam tersebut Dan Bisa dikatakan bahwa Cintanya itu bersifat Sesaat Kemudian Karena Laki-laki ini mempunyai Seorang pacar ya Nah makanya Nidah Kirani ini Kemudian Mulai menggaungkan Rasa kekecewaannya Dengan Malayani ya Malayani Masuk dalam lingkaran Germo yang Dipimpin oleh Dosen muda tersebut Yang kemudian Apa Nidah Kirani ini Menyepelekan ya Menyepelekan Sistem Yang ada Bahwa Hawa nafs itu Tidak bisa dibendung oleh Entah kayak itu Dari Kalangan Pemuka agama Kalangan Pejabat-pejabat Pemerintah Bahkan Pemuka agama ya Karena Yang dilayani oleh Nidah Kirani ini Bukan hanya dari Golongan yang memang Golongan-golongan yang Istilahnya Tukang maksiat ya Tidak Jadi Nidah Kirani ini Melayani juga dari Pemuka agama Dari Toko-toko adat Kemudian Pejabat-pejabat Pemerintah Nah Kemudian disini Nidah Kirani menyepelekan Sistem yang ada Bahwa Istilahnya Adap ya Adap keislaman pun Dan Agama pun itu Ketika dihadapkan oleh Sebingkai daging Ya Seperti itu ya Bahasanya Sebingkai daging Itu tidak lagi Bermanfaat Seperti itu ya Karena Orang itu akan Terbesit dalam dirinya Dorongan hawa nafsu Untuk Menikmati hal tersebut Nah Hal ini lah Mendorong Nidah Kirani Untuk melihat Persektif Istilahnya berbeda ya Karena adanya Rasa kekecewaan Oleh sistem yang dibuat oleh Tuhan Seperti itu Nah Hal ini lah Yang kemudian Memunculkan rasa Istilahnya Penasaran ya Dalam Nidah Kirani Untuk terus mencari Bagaimana sebenarnya Beragama yang relevan Dengan Kehidupannya kita Sehari-hari Nah Kalau saya Istilahnya ingin Kaitkan dengan Kehidupannya kita sekarang Bahwa memang Zaman ini merupakan Relevan ya Dengan isi buku Dari Tuhan izinkan aku Menjadi pelacur Karena kebanyakan dari Toko-toko Pemuka agama itu Dan segala macamnya Banyak juga yang Terjerumus Dalam hal-hal yang Seperti itu Bermain germa Wanita Dan segala macamnya Nah seperti itu Jadi kita tidak bisa Menjustifikasi Menjustifikasi Istilahnya Orang ya Dari luarnya Atau bisa Istilahnya kita Don't judge by the cover Jadi kita tidak boleh Menilai orang dari covernya saja Seperti itu Nah kemudian Nidah Kirani ini Pernah Apa ya Memunculkan suatu Kata-kata bijak ya Mengatakan bahwa Kita Didewasakan oleh yang namanya Dosa ya Dosa Karena dari Dosa yang kita nikmati Itu akan menjadi Istilahnya Proses pembelajaran Untuk menjadi Orang yang taat Dan orang yang Dewasa Seperti itu Ya Mungkin Itu saja yang bisa Saya sampaikan pada Video kali ini Jika bermanfaat Jangan lupa dibagikan Ke teman-temannya Atau kerabatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih